Dalam rangka memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, Pemerintah Desa Sungai Kayu Aro, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar berbagai perlombaan. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berbagai cara dilakukan dalam memeriakan hut RI ke 77 tahun, seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Kayu Aro. Pemerintah Desa menyiapkan berbagai perlombaan, mulai dari perlombaan untuk anak-anak hingga untuk orang dewasa. Mulai dari lomba lari, lomba membawa balon dan lomba panjat pinang, hingga perlombaan untuk orang dewasa yakni lomba lari karung, lomba voli dan lomba tarik tambang. Salah seorang warga Desa Sungai Kayu Aro Nurhasana mengatakan, dalam rangka memeriakan hut RI ke 77 tahun, dirinya bangga akan keikutsertaan dalam ajang lomba yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Bahkan dengan semangat yang kuat, akhirnya ia mampu menjadi juara pertama dalam ajang lomba palap karung. Jelas untuk merayakan hari kemerdekaan kita, ya kita sebagai ibu-ibu ini ingin berpartisipasi yang jelas, dan itu ya kami itu gimana ya, untuk memberi hati hari ulang tahun kita itu harus semangat, harus mengisi dengan hal yang baik, yang positif, yang jelas. Dan kita itu pengennya rame. Sementara itu, PJS KD Sungai Kayu Aro Apriyanti menuturkan, kegiatan lomba yang dikelar dalam rangka memeriakan hut RI ke 77, merupakan bentuk pelajaran kepada generasi muda, terutama anak-anak sekolah. Akan pentingnya kerjasama, bahu-membahu, kekompetan dan semangat juang, yang kuat seperti yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa terdahulu, untuk menggapai kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Kegiatan lomba ini selain menjadi ajang selaturahmi, juga sebagai ajang untuk menimbulkan rasa tamu jawab, kekompakan, dan kerjasama terhadap anak-anak. Apriyanti juga menyebutkan, kegiatan seperti ini penting dilakukan untuk kemajuan desa di masa depan. Selain menggelar perlombaan dalam menyemarakkan hut ke 77 RI, sebelumnya pihak desa juga telah melaksanakan upacara bendera di lapangan bola kaki setempat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.